Sekarang kita mulai lagi kuliahan yang ketujuh, yang terakhir sebelum UTS. Tolong yang videonya belum dibuka. Kemudian siapkan materinya sama programnya. Kita sampai di saat ini kemarin, terakhir. Kita cabang atau ketutusan berapa alternatif. Kita menggunakan as if kemarin. Ini adalah sebenarnya cabang yang paling mudah untuk jika lebih dari dua. Cabang yang jika lebih dari dua, yang paling mudah adalah as if ini. Yang paling mudah. Struktur yang mudah. Dan untuk menambah-nambah lagi, jika ada cabang yang lain seperti kemarin. Jika ada yang kurang, tambah lagi. Itu lebih mudah. Dan ininya juga tidak harus lurut-urut balik. Tapi berurutan. Dari yang besar, kecil, 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 kecil. Tapi kalau kita mau acak, itu boleh. Tapi setiap ini batasnya jelas. Besar atau berapa sampai berapa. 7 sampai berapa dan 7 berapa. Itu terkontokan kemarin. Sekarang kita masuk ke, contohnya kemarin teman-teman, model yang lain. Dari keputusan atau cabang yang lebih dari dua. Ini dia, kenyataan suite. Dia mirip dengan as if itu. Tetapi dia mempunyai batasan-batasan penggunaan datanya. Seperti as if, yang datanya bebas apa saja. Dia mau bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, ring, itu bisa. Tetapi pernyataan suite, dia hanya untuk dua jenis data saja. Gunanya lebih cepat. Itu jenisnya yang berjenis karakter atau bilangan bulat, gajar. Gajar kembang. Dua. Kemudian, setiap akhir satu cabang, dia harus ditutup dengan perintah break. Seperti yang disebut, ini adalah orang suite break. Kalau tidak ditutup dengan break, dia bisa bergabung ke cabang yang lain. Bukan bisa, dia bergabung ke cabang yang lain. Yang di bawah dia, bukan ke atas. Cuma yang cabang pertama, breaknya lupa. Cabang pertama dan cabang kedua akan bergabung. Itu cabang keduanya juga lupa. Nanti satu, dua, tiga bergabung. Seterusnya gitu ya. Tapi katanya tidak. Empat-empatnya cabang keempat, kelima, tidak ada breaknya. Kita mulai cabang ke enam. Itu tidak masalah. Cuma nanti kalau kita mulai cabang ke tiga, nanti empat, lima dia. Nanti baru dia tutup. Jadi dia ke bawah dia, kalau breaknya tidak ada. Kalau if, else, atau else, if, dia pokoknya tidak ada selesai cabang tersebut. Sudah dia tidak akan masuk ke cabang yang lain. Di sini tidak di break, dia akan masuk. Beri perintikan. Kemudian untuk cabangnya, kalau if, else, dibawah dua. If dan else. Kalau else, if, banyak if. Kemudian else, if. Else, if. Else, if di bawahnya baru else. Di sini dia hanya cash. kemudian yang terakhirnya default. Kalau di if, else kan juga bisa. Cuma dua. If satu, else-nya satu. Selesai. Kalau dua, tiga cabangnya tidak bisa. Else, if, else, if. Baru nanti else-nya. Ini dia cash. Cash satu. Kemudian untuk yang tidak memenuhi semua ketentuan cash, baru dia ke default. Jadi sudah disediakan tempat untuk yang salah. Yang benarnya, ini syaratnya nih. Satu, dua, tiga ini syarat ya. Dan dia diakhiri oleh titik dua. Nah, itu dia diakhiri oleh titik dua. Kalau if tidak, if. Syarat selesai. As if, syarat selesai. Tidak ada titik dua, titik koma. Kalau cash tidak? Cash pertama, titik dua dulu. Baru perintahnya. Baru break. Jadi ada tiga ya. Sama cash. Titik dua. Cash berapa ya? Kalau bilangan berarti satu, dua, tiga. Tidak boleh satu setengah ya. Karena dia bilangan mulat. Kemudian perintahnya apa? Tergantung kita mau mempertahankan apa. Kemudian baru disini dia outputkan break. Dia outputkan satu. Satu, dua, tiga. Ini contohnya di bawah. Kemudian break. Jadi itu dia berapa perbedaan dengan active. Makanya cabang suite ini biasanya digunakan untuk orang pilihan program. Pilihan pertama, yang kedua, yang ketiga. Pilihan. Itu cabangnya lebih cocok ke situ. Itu pilihan menu dari sub-program namanya. Biasa digunakan ke itu. Karena dia kermatang. Kalau dia huruf ya seperti ini. Car, jenisnya. Kalau tadi kan bilangan. Ini intake, integer. Tidak boleh float, tidak boleh double. Dia hanya dua. Integer dan karakter. Kalau karakter dia, cash-nya harus pakai tanda kutip. Dan satu, banyak satu. Tidak bisa. A, B tidak bisa. Itu bukan karakter. Itu sudah sering. Sering tidak bisa disini. Dia hanya karakter dan bilangan mulat. Pakai tanda kutip. Bapaknya angka satu ini boleh? Tanda kutip. Bisa. Jadi dia bukan angka, tapi dia karakter. Karakter. Kalau angka dia tetap. Semua apapun dia, huruf, angka, dipakai tanda kutip. Berarti dia karakter. Tidak bisa di jumlah. Angka tersebut. Kalau dia karakter. Sama ininya, default. Kita ambil contohnya. Fit break. Fit break. Ini di copy paste latihan 34. Latihan 34. Copy paste. Tidak bisa. Di copy paste. Kemudian kasih nama. Latihan 34. Ini hanya sederhana mengeluarkan bilangan perintah output saja. Angka satu, angka dua, dan seterusnya. Ini nanti kita coba. Lihat dia. Kalau di sini, kelihatan bahwa di sini ada ungu. Urufnya itu. Beda dengan if. Angkanya dia juga. Tapi kalau variable tetap seperti yang tadi. Test. Bilangan di sini nya suite. Nah, di suite ini harus di dalam tanda kurung kurawal ya. Jadi dengan if else itu boleh tambah di kurung kurawal. Kecuali nanti dia mau di dalam satu blok. Pokoknya cabang itu ada lagi beberapa cabang. Nanti kita masuk lihat berikutnya. Kita harus di blok. Kalau tidak, dia nanti tidak semuanya masuk. Nah, ini dia. Kita masuk di dalam satu kelompok suite. Nah, setiap baris ini akhirnya break. Ini kita hanya. Jika kita input kita satu. Ya, keluarnya ini masukkan. Angka adalah satu. Jika dua, dua. Tiga, dan seterusnya. Nah, jika di dalam itu. Bukan dia input salah. Pilihannya satu sampai sepuluh. Langsung disediakan di sini. Contohnya, nanti saya jalankan. Nah, gimana nanti kalau tidak ada break-nya? Nah, nanti kita lihat. Tutup dulu ya. Saya jalankan dulu. Kalau break-nya apa-apa yang kita hapus? Atau lupa? Nah, gimana akibatnya nanti? Akibatnya apa? Nanti saya jalankan dulu ya. Kalau sendiri tidak bisa dua layar. Soalnya saya tutup ininya. Nanti saya tampilkan lagi. Nah, ini dia tadi. Program suite break tadi ya. Contohnya. Kalau kita jalankan seperti ini dia. Masukkan bilangan satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh cuma diberikan. Saya masukkan pembahannya angka tiga ya. Padahal bilangan, Masukkan adalah angka tiga. Nah, itu dia. Kalau bilangan lain, pilihannya, Pasal satu sampai sepuluh ya. Dia akan masuk sesuai. Nah, saya coba lagi yang lain ya. Mungkin dia satu sampai sepuluh ya. Nanti baru kita coba yang salah. Salah begitu ya. Coba yang benar dulu. Nah, ini pembahannya delapan ya. Bilangan ke delapan. Nah, saya masukin pembahannya di luar range. Di atas angka satu atau di bawah angka, di atas angka sepuluh atau di bawah angka satu gitu ya. Nah, dia baru akan masuk ke cabang yang terakhir. Sudah ya. Masuk ke cabang terakhir. Nah, ini pembahannya. Masukin pembahannya tiga belah. Ya, ada ya. Masukkan salah. Masukkan di bawah dia. Kadang di cek satu, Case satu tidak ada. Case dua tidak ada. Sampai case sepuluh tidak ada. Berarti ya, salah. Itu juga nanti kalau dia lebih kecil. Nah, gimana kalau lebih kecil dari sarat tersebut. Tadi kan satu sampai sepuluh. Cabangnya, case-nya hanya satu sampai sepuluh. Kalau kita buat di bawah angka satu. Ini pembahannya ya. Di bawah angka satu gimana? Sekarang saya tampilkan di bawah angka satu ya. Bapaknya, karena bilang bulat, dia konsumen. Min tiga, bapaknya. Kalau kita buat dia, pilihannya itu bilangan pecahan. Pecahan. Jika kemarin, seperti kemarin, langsung dia dipotong. Karena dia hanya kenal bulatnya saja. Pecahannya tidak dikenal. Kita coba. Bilangan, pecahan. Yang benar. 7,6. Karena dia akan masuk. Kenapa? Ini tidak dianggap belakang ini. Tidak ada. Kalau bilang bilangan bulat, dia yang dianggap hanya tujuhnya. Yang dianggap hanya tujuhnya. Itu kan adalah angka tujuh. Karena dia bilangan bulat. Jadi pecahan tidak ada. Jadi yang hanya menganggap input kita itu hanya tujuh. Itu dia ya. Tidak masalah dia. Pecahan dimasukin. Tapi tidak ada. Jadi bukan salah dia ya. Jadi yang diambil adalah bilangan bulatnya. Secara 17,5. Ya tidak ada. Baru tidak ada. Kita coba lagi. 17,5. Empat-empatnya memang tidak ada. Bukan satu yang diambil ya. Kan dia depan. Jadi bukan yang depannya. Bilangan bulatnya. Jadi yang diperhatikan tadi kan. 7,6. Berarti tujuhnya diambil. Gimana kalau 17,5. Jadi yang bulatnya adalah 17 kan. 17 tidak ada di sini. Berarti dia baru salah. Nah itu ya. Kalau dia ada. Satu sampai sepuluh. Tidak ada. Pecahannya tidak dianggap. Tapi kalau sini. Ya pecahannya tidak dianggap. Cuma bulan-bulannya 17 ya. Tidak ada. Ada yang minus tadi. Nah itu dia. Sekarang. Kita coba dulu. Bagi yang. Sudah bisa. Coba. Beberapa saja ya inputnya ya. Eh sebentar dulu. Saya coba yang breaknya. Kalau seandainya breaknya tidak ada. Ya. Jangan lupa. Ini saya bikin program yang lain. Kalau breaknya tidak ada. Supaya yang dua kali simpan. Breaknya tidak ada. Setelah stress end tidak ada. Program sama. Breaknya terakhirnya saya taruh di. Defaultnya. Kalau ini kejalanan kan di mana? Coba. Coba satu dulu ya. Atau yang sepuluh dulu ya. Satu aja langsung ya. Satu-satu tadi. Atau tengah-tengahnya lah ya. Jangan satu. Bapak tengah-tengah. Biar kelihatan. Mana yang disampilkan. Mana yang disampilkan. Cuma sambil inputnya empat. Jadi kalau yang tadi kan. Keluarnya adalah masukan adalah angka empat. Kalau di sini tidak. Angka empat. Masukan adalah angka empat. Angka lima, angka enam, angka tujuh, angka delapan, angka sembilan, angka sepuluh. Pokoknya sampai pilihan salah. Masuk semua ini kan. Di bawah empat ya. Yang klik satu, dua, tiga tidak masuk. Satu, dua, tiga tidak masuk. Karena dia cabangnya tidak di bawah dia ya. Pokoknya. Nah ini di bawah dia baru dia akan pulang semua. Ini kalau breaknya tidak ada. Makanya kalau kita pilih yang satu. Semuanya akan muncul. Itu bukan cabang namanya ya. Nah ini coba saya inputkan lagi. Kita inputkan pilihan pertama. Jadi ada 10 cabang, 11 dengan yang salah. Untuk input yang salah ya. Nah kalau kita pilih yang pertama. Cabang yang pertama kita pilih. Dia akan, semuanya akan keluar. Tuh dia. Makanya kenapa breaknya tidak ada. Maka setiap cabang diakini oleh break. Nah ini tidak akan terjadi di as if. As if dia pokoknya selesai cabang pertama. Sudah selesai. Tidak akan masuk cabang kedua. Kalau ini dia tidak ketemu break. Dia jalan terus. Masuk ke cabang-cabang berikutnya. Nah itu hati-hati kalau should break. Makanya ini biasanya untuk pilihan-pilihan yang sifatnya adalah menu atau pilihan dari subprogram ya. Atau fungsi nanti kalau itunya ya. Kita baca beberapa. Itu dia. Nah sekarang coba. Ini nggak usah breaknya jangan dilangkan ya. Yang pakai break saja. Coba siapa yang sudah bisa. Coba beberapa ya yang benar. Satu diantar 10. Satu diantar 10. Saya cukup. Kemudian di atas atau di bawah 10. Hasilnya yang sifatnya. Jadi kita harus cek semua cabang ya. Jadi kalau ini nggak usah cabang 10-10nya. Satu atau dua saja. Kemudian baru yang di luar. Sarat. Langsung di keluar tidak. Jadi proses. Dia tidak memenuhi sarat. Coba siapa yang sudah selesai. Oke. Yang sudah selesai. Ditampilkan. Ini beberapa saja ya. Nggak usah semua. Tapi jangan yang dekat-dekat. Coba tampilkan. Bisa. Jalan kan dulu ya. Baru disiap. Yang benar dulu kan juga ya. Mas. Yang benar dulu ya. Satu sampai sepuluh dulu. Hanya tempat enam ya. Coba. Yang lain dulu. Penilainya. Selain enam. Tapi masih di antara satu sampai sepuluh ya. Jadi pilihannya masih satu sampai sepuluh dulu. Kemudian coba yang di luar. Ranks ya. Katanya di luar. Di atas sepuluh. Atau di bawah. Sepuluh. Di bawah satu. Jadi akan masuk ke default. Dan diantar ya. Itu satu sampai sepuluh ya. Itu kok kamu tampilkan itu. Jadi hanya satu. Benar dulu ya. Jadi file yang kalian ambil itu ambil. Jangan yang di portal ya. Portal itu kirim PDR. Kalau PDR dia di copy paste. Ada yang salah. Ada yang error-nya. Ambil yang work-nya yang di Google Classroom ya. Nah coba siapa lagi? Yang selesai. Apa? Apa? Hanya copy paste itu ya. Bukan di program. Nanti saya ke CPR lagi ya. Lihat di Google Classroom nanti. Nanti sesering di Google Classroom. Kalau ada tugas kerjakan. Kirim langsung. Batasnya seminggu. Yang benar dulu ya. Ranks yang benar dulu. Ya. Terus. Coba lagi. Yang nilai yang lain. Tapi yang ranks yang benar juga ya. Nanti baru saya coba yang salahnya. Satu aja yang salah ya. Baru coba yang nilainya di luar. Boleh di bawah satu atau di atas puluh. Terserah ya. Terserah ya. Ada lagi yang mau. Ada si itu. Aziz ya. Coba. Yang benar dulu ya. Yang benar dulu. Dua kali lah ya data yang berbeda ya. Tadi nanti. Yang di luar range. Luar data yang disyaratkan. Ini selesnya ada yang tinggal nih. Yang delapan. Coba lihat ya. Aku akan melihat yang delapanya. Selesnya ada yang kurang. Coba lagi. Nanti aja ininya. Coba yang di luar range sekarang. Nah. Ini sama ya. Sebetulnya. Slash N kamu atau NL-nya nggak ada. Sekarang itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Untuk sebelum ini ya. Mati hari sebelum lantunya. Nah ini bisa kita buat juga. Copy pasti aja nih ya. Nanti. Program yang barusan kita gunakan. Street break. Ini bisa kita buat dia dengan menggunakan. Else if ya. Else if nih ya. Else if. Bukan if else. Karena kalau if else hanya dua ya. Bacang else if. Nah ini. Latihan 3, 4 A. Coba copy pasti. Nah nanti hasilnya sama ya. Nah ini tidak ada. Nah ini ya. Hasilnya langsung terakhir. Nah ini juga. Copy pasti. Latihan 3, 4 A. Ini kita tampilkan kalau yang udah diimikan ya. Saya tampilkan. Latihan 3, 4 A. Nah ini ya. If. E. Bilang sama yang satu. Sampai yang tadi. Ini dia. Hanya satu yang masuk ke sini. Tidak bisa nilai lain. Kalau kemarin kan kalau besar sama kecil sama. Itu harus kita tutup. Atas dan bawahnya ya. Supaya dia hanya di situ. Tidak nanti dia bisa masuk syarat yang lain yang salah. Bilang-bilang masuk yang salah juga bisa gabung. Ini tidak. Hanya satu yang masuk. Sama dengan ya. Ingat. Sama dengan dua. Kalau sama dengan satu dia salah. Karena bukan perbandingan ya. Bukan relasi. Tapi ada nilai. Bukan nilai. Sama dengan dua. Sampai dia bawahnya sama dengan 10. Baru else-nya bersalah. Jika ini benar, keluar ini. Kalau yang kedua, benar yang terusnya. Dan ini tidak akan pernah. Tidak ada ya. Tidak akan pernah. Kalau kita pilih satu, tidak akan pernah masuk pilih yang kedua. Ketiga. Tapi kalau yang ini tadi. Tiga empat ini. Tiga empat ini saya tutup. Tiga empat ini. Kalau break-nya lupa seperti ini. Sudah. Kita pilih satu, dia keluar semua. Akin oleh break. Kalau sini tidak. Tidak akan pernah masuk. Tidak bisa. Hanya F yang masuk. Tidak bisa saja. Yang ini tidak akan masuk. Karena dia sudah masih cabang ke ini. Nah, itu kelemahan daripada Sudir. Ini kalau kita coba ya. Jalankan sama yang tadi hasilnya ya. Cuman ini lebih panjang. Kalau yang tadi itu. 26 baris. Kalau ini dia bisa sampai 34. Kalau ini bisa lebih pendek lagi. Ini ya. Oke, saya out. Saya tidak terlalu jauh. Nah, kita jalankan ya. Hasilnya akan sama. Jadi dalam membuat program. Nanti contohnya berarti. Boleh dengan cara yang berbeda. Hasilnya bisa sama. Nah, itu yang perlu kita inginkan. Tidak harus sama. Tidak harus sama ya. Se penting. Jika inputnya sama, outputnya sama. Nah, caranya bisa berbeda-beda. Sambil 6. Tidak sama yang tadi ya. Kemudian saya coba satu lagi. Contoh saja. Ini baru yang salah ya. Ini tidak usah ditampilkan ya. Karena ini bentuk lain daripada yang tadi. Yang menggunakan sweet break. Bentuk lain daripada menggunakan sweet break. Ya. Bentuk lainnya. Sama ya. Sampai 10 ya. Sampai 10 ya. Sampai 10 ya. 10 ya. Bentuk lainnya. Gunakan else if. Sama kan? Mirip. Nah, cuma kalau else if ini, nilai variabelnya bisa bebas datanya. Bisa bilangan bulat, bisa bilang percahan, bisa bilang karakter, bisa string. Bahkan kalau switch, ini hanya bilang bulat dan karakter. Kalau tadi sini huruf tadi. Masukkan huruf ini, berarti angka satu, kutip satu ya. Kutip A, ini kutip B, kutip C. Dan dia bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kalau kita buat dari ABC huruf kecil, kita pilih A-nya besar. Ini tidak. A akan masuk ke cabang yang salah. Nah, dia persis. Kalau besar, yang besar. Kalau kecil, yang kecil. Bahkan di sini dimasukkan. Masukkan bilang satu spesial, dijelas. A sampai F. A kecil sampai F kecil. Harus disebutkan ya. Jadi kalau A-nya besar, dia akan salah. Tidak ada yang masuk. Dia masuk ke cabang yang salah. Itu dia penggunaan bentuk lainnya. Jika kita menggunakan cabang. Jadi boleh. Oleh, tidak harus menggunakan switch break. Mana yang kita bisa. Nah, ini dia. Program 3.5-nya adalah switch break ya. Kembali ke switch break. Kita kan A-nya ya. 4A-nya adalah bentuk lain daripada switch break yang di atas. Nah, ini program regulator sederhana. Ada operasi dua bilangan. Operasinya hanya tambah kurang kali bagi pangkat. Hanya dua bilangan ya. Umpamanya dua bilangan. Lima tambah tujuh. lima belas kurang dua, umpamanya. enam kali empat, umpamanya kalau kali ya. 17 bagi tiga pangkat pangkat pangkat. Pangkat 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 tiga. Hanya dua. Angka. Nah, karena kita belum masuk ke pengulangan ini. Kalau dua ya dua. Dia konstanta ya. Empat ya empat. Kalau kita bebas nanti harus dari pengulangan. Pertama saya mengutung hanya dua saja. Syaratnya kita masukin. Berapa? Dimasukin ya. Syaratnya di depan ya. Berapa bilangan dia mau dijumlah. Oh, tiga. Berarti dia akan bilang tiga isinya. Nanti masuk dulu. Bilang pertama apa, bilang kedua apa, bilang ketiga apa. Kalau hasilnya terserah kita mau diapakan. Tambah kurang. Lima. Masukin dulu. Kalau ini nggak bisa. Karena kita belum masuk. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Kalau kita ada pengulangan udah. Ini pengulangannya bisa beberapa bilangan sekaligus. Tidak harus hanya dua. Seperti itu dia. Nah, sekarang. Kita coba copy paste. Nah, operatornya. Kalau untuk tambah. Ya satu ya. Tanda tambah hanya satu. Tanda kurang juga satu ya. Cuma untuk kali biasanya kita ada yang menggunakan X. 5 kali pakai kali ya. Akhirnya bisa besar, bisa kecil. Kalau di pemograman, dia pakai bintang. Nah, ketiga-tiganya. Tetapi kalau untuk rumusnya tetap yang pakai bintang. Menggunakan ini. Error dia. Tapi untuk pilihannya boleh X kecil, boleh X besar, boleh bintang. Itu cabang yang berbeda nanti. Tetapi prosesnya sama. Sama menggunakan bintang untuk perkalian. Kemudian bagi juga gitu. Bagi. Bisa titik 2, bisa backslash, bisa slash. Nah, kalau saya sebuah kali ini ya. Kali ini ya. Kemudian pangkar. Pangkarnya satu simbol ya. Jadi, kali dan bagi itu bisa simbolnya lebih dari satu. Tapi paste ini. Ini lihat operasinya nanti. Di program aja saya ini kan ya. Nah, kelihatan pasti. Latihan 3, 5 ya. Panjang nih ya. Karena kita untuk kali dan bagi itu ada 3. Kita tambah dulu yang ini kan. Di sininya tadi yang backslash ya. Harus dua kali. Kalau untuk slash. Kalau backslash boleh sekali. Kalau untuk backslash, dia. Karena slash itu digunakan untuk escape sequence. Berarti dia. Slash pertamanya, escape sequence. Sebagus duanya. Nah, itu baru dia slash-nya. Kutip juga gitu kan. Slash kutip. Kutip dua juga gitu. Slash dulu. Kalau kutipnya sudah ada. Kalau kutip, mungkin dia error. Kalau hanya slash saja kamu. Ini enggak muncul. Kalau slash-nya satu di sini ya. Di sini. Khusus perkalian dan pembagian ada tiga. Kalau tambah-sama ya. Tambah. Jadi operasinya ini adalah karakter. Karakter-karakter. Kalau tidak ada. Bukan angka ya di sini ya. Berarti ada tanda tambah. Tanda kurang. Tanda X gitu ya. Tanda kecil dua. Pangkat. Atau X besar, X kecil. Juntang. Kemudian. Bilangannya apa? Operan satu, operan dua. Beri-disi simpan di hasil. Ini yang pertama tambah ya. Biasanya itu ya. X tambah. Hasilnya apa? Operan satu tambah. Tanda tambah ya yang merah. Nah, baru kita keluarkan output-nya apa? Ya, hasilnya adalah. Ini hanya untuk nampilkan lagi operan satu ditampilkan lagi ya. Tapi tampilkan dua sama dengan hasilnya. Dan kurang sama. Kalau kita pilih kurang. X kurang. Pakai kutip ya. Karena dia karakter. Nah, beda dengan latihan tiga empat tadi ya. Tiga empat. Ini kan? Kuruf ya. Ini dua setiga. Ya. Yang tiga lima. Dia ada tanda tambah, tanda kurang, tanda kalinya ada tiga. Tanda tambah baginya juga tiga. Jadi kita bisa memilih. Kalau tambah udah biasa ya. Kita tambah kurang. Tanya dua variable tadi ya. Ini dia. Tandanya adalah operasi tadi. Karakter. Tidakkan bilangannya adalah bilangan bulat. Nanti boleh pecahan nanti ya. Nanti ini hasilnya yang belum diatur. Nanti yang diatur akan saya tampilkan nanti. Ini tambah. Tambah biasa. Ini tambah. Ternyata kutip ya. Karena dia karakter. Ternyata kutip hilang nih error. Nah, diakhiri oleh titik dua. Nah, if tidak. If, else, if. Else itu tidak ada. Pokoknya kosong aja. Nah, if syaratnya. Kutip pulung kosong. Else, if juga syaratnya. Kutip pulung kosong. Else juga syaratnya. Tanpa syarat ya kalau else. Soalnya else aja. L ini ya. Semua. Cash. Apa syaratnya? Ini karakter tanda ya. Baru titik. Kurang. Diakhiri oleh break. Perintahnya ini kan. Ini hasilnya. Ini dihitung. Ini di outputkan. Baru break. Kalau tidak ada break, dia nyabung lagi. Setelah tambah, dia akan mengurang. Setelah kurang, dia kalau breaknya tidak ada lagi, akan mengali. Seterusnya. Nah, kemudian. Yang kurang juga gitu. Hasilnya adalah output satu dikurang output dua. Nah, yang kali ini ada bisa tiga cara kita untuk pilihannya. Tiga cara. Sedangkan perhitungannya tetap satu cara. Nah, tanda kali hanya menggunakan bintang. Nah, ini dia. Namanya kita menggunakan bintang ya. Kayak sebut kutip bintang ya titik dua. Hasilnya output satu, bintang operan dua. Kemudian hasilnya ditampilkan di sini. Saya menggunakan, nggak mau titik menggunakan bintang. Mau kali, X kecil boleh. X-nya yang X kecil. Tetapi hasil saya menggunakan operan satu, operan duanya tetap bintang. Ini sama ya. Bintang. Ini yang beda. Ini bintang X kecil. Tapi perhitungannya kita menggunakan bintang. Kalau kita menggunakan X, ini dia error. Ada nanti operan satu, X, operan dua. X ini jadi variable kan? Malah. Yang ketiga, X besar. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kapsulnya nyala, komputer X-nya tetap dimilih. Kapsulnya mati, milihnya X-nya yang ini. Ini di shift, seperti yang ini. Kalau bintang hanya satu ya. Sama X besar. Bisa pilihannya ke X besar. Tetapi hasil perhitungannya tetap kali. Kali dia. Lalu ditampilkan operan Bintang X. Ini yang input dari tadi. Operan pertama, kemudian operasinya, tambah kurang kali bagi pangkat. Kalinya bisa ada lebih dari dua, lebih dari tiga. Pangkannya juga. Cepada operan dua. Ini inputnya. Terus ini. Di tiga bagi. Ini yang sesungguhnya bagi kan menggunakan ini. Operan yang merah. Ini kalau kita balik, milihnya, dia akan jadi salah. Hitam semua dia kan? Kalau dua, jadi komentar dia. Jadi dia gunakan backslash. Ini pilih tandanya. Baru, saya tidak mau menggunakan tanda ini. Saya menggunakan tanda backslash. Boleh. Untuk pilihannya. Tetapi untuk rumusnya tetap menggunakan backslash. Pilihannya backslash. Cuma pilihannya backslash. Saya mau pilihannya, tidak mau yang seperti matematika biasa. Baginya. Boleh. Titik dua. Ini lihat ya. Di sini juga ada dikutip. Karena titik dua di depan ini adalah karakter dari syarat kes. Sedangkan titik dua ini adalah tutup daripada kesnya. Maka merah kan? Merah sama hitam. Beda kan? Titik dua juga. Ini adalah karakter. Ini adalah tutup. Kalau lupa ini jadi salah. Langsung ditutup. Apa yang ditutup? Baru, perangnya tetap backslash. Kemudian pangkat. Hanya satu pangkat. Karena dia bilangnya variable. Hasilnya, kalau kita gunakan ini. Tidak bisa dia. Bukannya variable. Komalnya dua pangkat tujuh. Tujuh belas pangkat lima. Nanti kan dua-duanya variable. Jadi tidak bisa kita gunakan kali yang seperti kemarin. A dikali A dikali A. Kalau sudah ditetapkan. Ini kan variable. Nah, selain tanda yang ini tadi. Tanda plus, tanda minus, tanda S kecil, S besar, tanda bintang. Ketik dua, backslash, sama slash. Atau tanda pangkat. Itu dia akan salah langsung. Pilihan yang terakhir. Tidak ada dikast dia kan? Tidak ada dikast dia. Maksudnya. Ternya salah. Hanya untuk tabah, kurang, bintang, S kecil, S besar, backslash, slash, atau tanda. Coba saya jalankan dulu ya. Untuk inputnya. Ini ada nanti abis lagi. Akhirnya kita coba yang lain ya. Kita lihat ya. Kita tampilkan dulu sebentar. Ini dia. Program kolkotor sederhana operator yang digunakan adalah tambah untuk penyumlahan, kurang untuk tanda kurang. Tanda kurang untuk pengurangan. Tanda X, atau kecil, atau S besar, atau bintang untuk perkalian. Tanda titik dua, atau tanda backslash, atau tanda slash. Ini kan tadi diinginkan dua sekali slash. Ini tanda pangkat. Cara kemudiannya ini operator pertama, tanda operasi, baru nilai kedua. Ini boleh masing-masing datanya. Ada tiga kali input ya. Tiga kali input. Ini operatornya ada tiga kali input. Yang pertama, kemudian pilihan di antara yang ini tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lima, 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 lima. Ini yang saya coba dulu, yang langsung saja. 56, saya langsung. Saya maunya tambah. Tambah, 75. Kita bisa ya. Tambahnya boleh gabung, boleh dipisah. Terserah. Kita coba ya. Atau masing-masing di-enter. Kita coba dulu. 56, masing-masingnya di-enter. Pisah. Sama saja hasilnya. Hasilnya sama. Sekarang saya pisah lagi. Tadi kan saya enter masing-masing. 45, enter. Kali, enter. 12, enter. Sama. Sekaligus ke kanan, boleh. Mau masing-masing enter, karena masing-masing satu input ya. Kita coba input, boleh. Cuma harus pakai operatornya, misalnya. Tidak bisa langsung 45, 12. Itu sudah. Sebutnya adalah 45, 12. Itu di sini ya. Lakunya. Ini yang tadi ditambah, ini yang kali. Untuk nilai yang besar, nanti dia akan dibulatkan menggunakan perpangkatan. Ini saya coba. Baru nanti tanda-tanda yang lain ya. Itu bilang yang besar dulu. Baru gimana supaya itu kita edit. Yang terakhir sebelum kita maghrib ya. Yang namanya. Bilangan besar pangkat aja kita ambil. 23, ini pangkat 12. Ini pangkat 12 ya. Pangkat 12. Boleh sepasi, biar gampang. Kalau mau sepasi-pasi, Pak. Boleh. Kita gunakan pangkat 16 ya kan. 10 pangkat 16 ya. 2,19146. 10 pangkat 16. Ini bisa kita atur nanti. Ini kan belum diatur ya. Dan maunya bilangan langsung tanpa pangkat. Bisa. Karena ini nanti belakangnya pembulatan. 5 angka belakang koma. Saya mau untuk angka belakang koma saja. Itu bilangannya. Bilangan tanpa pangkat. Ini bisa. Yang kita bahas nanti. Sekarang, kita. Koptifasinya simpan dulu ya. Nanti kita coba. Kita istirahat sholat maghrib dulu ya. Bisa. Ini dulu. Ini nanti kira-kira jam 6. Lewat 10 lah ya. Dan 10 kita balik lagi. Sholat sholat ya. Sampai jumpa. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 coba yang lain abis itu ya, coba yang lain, coba yang operator yang lain, tambah, yang lebih dari 1 sepikali atau bagi ya, kalau kali dia menggunakan bintang, menggunakan S kecil, S besar, kalau bagi menggunakan titik 2, backslash atau storage, coba yang itu bagi sekali ya, kebaru yang salah. Bagi menggunakan backslash, nanti coba 42 di bagian 4, coba gunakan titik 2, yang sama nanti ya, 42 di bagian 4. 8.10.5 ya, coba, gunakan titik 2. Kemudian baru habis ini yang salah. Gunakan titik 2. Boleh diantar, boleh langsung ya. Sama ya, karena operatornya sebenarnya ya sama-sama bagi check flash ya. Nah sekarang yang salah, selain tanda tambah, kurang F, ini lagi ya, coba. Selain tanda itu ya. Operator dia akan salah. Selain tanda di atas ya. Memangnya kamu menggunakan tanda seru, memangnya, atau tanda dolar gitu ya. Nah itu ya, tidak ada operator. Untuk tanda, dan ya. Ada gitu. Yang lain ada yang selesai sebelum kita lanjut ya. Untuk kita perbaiki ininya. Untuk bilangan, coba sih Farhan, coba kamu pangkat. Pangkatnya besar ya. Wah, dia akan, ini nanti, bilangan pangkat 10 ya, coba. Pangkat teman yang besar, ininya ya pangkatnya ya. Bilangannya cukup besar, pangkatnya beberapa kali, jangan buah atau tiga. Cuma ke atas, supaya nanti dia panjang. Pangkatnya agak besar itunya. Pangkatnya agak besar. Yang terakhir ya, pangkat berapa. Ini nggak ada menutup telepangkatnya ya. Ngomongnya kurang lengkap ya. Sudah, sudah. Oh, ini nggak ada menutup telepangkatnya ya. Belum ada nih. Nih. Nah ini nih. Nih. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Sekarang ya, ini tadi. Pertama yang perkalian aja. Coba lagi, Farhan, yang perkalian. Coba perkalian agak besar ya. Agak besar perkaliannya. Pertamaannya beberapa ratus ribu dikali sekian ribu gitu ya. Coba. Tapi jangan nol-nol terus ya. Bilangannya supaya nanti kecahannya. Atau pembulatannya biar kita lihat. Terus lagi, tambah lagi. Nah ini kalau apa-apa kali ya. Ambilan besar juga ya. Coba kembulatnya. Ini kan. 1,40822 E plus 7. Berarti 10 pangkat 7 ya. Nah ini. Kalau kita nggak mau seperti ini tampilannya. Kita edit. Kita apa namanya. Di manipulasi outputnya. I.O. Manipulasi-nya. Jadi tetap. Kita tambahkan yang ini ya. Programnya. 35 itu. Jadi ada. 35A ya. Nah disini akan ditampilkan. Baru yang berikutnya. Yang hasil ini ya. Nah ini. Pertama. Di bawah include ini tambahkan dulu ini. Tapi simpan dulu ya. Share. Copy nih. Di copy. Paste ke. Well baru ya. Baru yang inginnya diganti. 35A. Kemudian baru. Jadi 35-nya tetap ada ya. Jadi 2. 35A tetap ada. Ini 35A. Baru di bawah include-nya tambahkan ini. I.O. Manipulasi. Nah itu dulu ya. I.O. Manipulasi. Setelah baru di bawahnya nanti kita. Sisipkan. Mana dia. Set out ya. Set precision-nya. Ini dulu ya. I.O. Manipulasi. Setelah include SEMAT. SEMAT itu ke POE. Semenang. I.O. Manipulasi. Kalau udah. Udah selesai ngomong ya. Disisipkan. Yang copy pastinya ya. Jangan yang ini. Jangan. Kejadian bedanya nanti. Selesai. Kalau selesai. Kita tambahkan di sininya. Nah ini masih dua-duanya memuat ya. Semenang. Setelah C.O. Nah setelah C.In. C.In arti kan. Kalau satu C.In operasi. C.In operasi. Dibawahnya ditambahkan ini. Pertama. Diantar dulu. Sipnya ya. Setelah C.In ditambahkan. Diantar dulu. Ditambahkan. Set precision-nya dua. Kita taruh. Dia dua angka di belakang koma. Lalu nanti kita atur lebarnya. Ditambahkan dua. Ini ya. Ini. Tampilannya dua angka saja. Tadi bebas di itu. Kalau nggak ada. Setelah itu nanti baru kita atur lebarnya. Sepertinya supaya. EOM ini masih ada ya. Baru dibawahnya. Set precision-nya dua dulu ya. Setelah dulu. Baru kita lanjutkan ke lebarnya. Demari kan set W-nya. Sebar pertama. Angka desimalnya. Karena ini bilangannya adalah. Bilangan pecahan. Kalau sudah. IOM ini. Fixed precision. Baru masing-masing data kita. Ini kan set W di sini. Dia kan set W ya. Ini lihatnya. Setelah operan. Ini ya. Apa yang di output-nya? Output-nya kan hasil ya. Operannya nggak usah. Hasilnya yang mau kita tampilkan berapa besarnya. Kita set W 15. Set width 15. Lebarnya kita taruh 15. Semua nanti itu ya. Ini set precision-nya. Sekali saja. Set precision. Tapi mau kita ganti lagi. Dari dua menjadi. Tidak sama dengan dua ya. Mau besar atau kecil. Dua boleh. Ini ya. Jadi sebelum hasil. Sebelum hasil kita tambahkan. Ini dulu ya. Tanda kecil. Tanda kecil. Baru set. Semuanya ya. Semuanya sebelum tanda hasil. Nantinya semuanya kita nilainya kalau dia besar, dia tidak pakai pangkat. Sepuluh pangkat gitu ya. Kalau kita biarkan dia akan menggunakan penulisan pakai pangkat. Exponent ya. E plus berapa atau nanti minus kalau yang kecil. Hasilnya semua ya. Yang hasil-hasil sebelum hasil ini. Karena kecil-kecil saya set W. Tapi itu I omeniknya jangan lupa. Set W semua nih. Ini hanya sekali untuk semua. Kalau ini setiap itunya. Di mana variabel tersebut ditampilkan itu yang diatur. Kalau tidak diatur, kembali lagi nanti juga. Seperti semula nanti ya. Semuanya kita gunakan. Tanggapnya semuanya bisa dia besar. Baru kita coba hasilnya nanti. Tapi yang besar. Kelihatan ini yang besar. Tapi yang kecil yang akan kelihatan itu dia akan rata ke kanan. Tidak dekat dari sama dengan. Nanti kita lihat kan hasilnya ya. Yang 35 saja yang sama 35 A. Membeda tampilannya. Nilainya itu di dalam memori komputer sama. Semua ya. Hasil itu sebelum hasil gunakan ini. Jadi selesai kopitasi-kopitasi saja ya. Biar masalah ya. Kalau selesai bilang ya. Kita coba. Lagian belum nanti. Yang perkembangan yang belum jalan ya. Nanti coba. Semuanya di setway. Hasilnya ya. Jadi outputnya saja. Untuk operan ini nggak usah. Semua bilangan nanti dia akan di outputkan dua angka di belakang. Kemudian dia tidak pakai pangkat. Kalau sampai lebar datanya masih 15 ya. Masih 15. Kalau lebih dari 15 nanti baru dia. Ini selesai. Saya ngomong ya. Saya selesai ngomong ya. Sudah Pak. Yang lain selesai? Semua? Tadi siapa tuh yang selesai? Semua ya. Saya coba dulu ya. Yang saya tampilkan dulu. Perbedaannya nanti. Ini saya... Yang pangkat aja sih ini kan ya. Saya coba dulu yang lama. Yang pastinya ya. Nanti baru saya bandingkan. Yang sebelum di edit ini ya. Yang pastinya 5 ya. Bukan 5A ya. Yang pastinya 5. Kemudian saya ambil pangkatnya. 45 pangkat 12. Ini kan? 6,8. Ini terlalu besar ya. Terlalu besar. Kita pagi. Terlalu besar ya. Terima kasih. 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 Seteja. Terima kasih. Terima kasih. langsung kurung, 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 kurung lagi, makanya nggak muncul kamu tadi. Intinya sudah dibuat juga, set precisionnya coba juga, coba tampilkan lagi. Coba tampilkan dulu. Coba kamu tampilkan lagi. Jadi set precisionnya juga nggak muncul tadi kan? Coba. Kamu juga kayaknya sudah selesaiin ya, coba. Iya ini sama kan? Set precision, duanya jangan dipisah. Langsung set precision. Ini fungsi dia. Jadi coba ya? Kalau yang sideways-nya sudah semua? Simpan dulu, baru jalankan. Simpan dulu, baru jalankan. Sudah semua. Jadi yang lain juga gitu ya. Set precision langsung kurungnya, jangan dipisah. Karena namanya ada fungsi itu. Fungsi dari nggak terlebar. Fungsi dari desimal. Desisinya berapa angka desimalnya. Itu dia tidak boleh dipisah. Jadi waktu kita masuk fungsi nanti akan ada. Coba tampilkan lagi. Simpan, kalau satu aja. Nanti kalau satu udah benar, berarti yang lainnya udah benar. Coba. Yang kecil aja dulu. Ini udah benar Pak? Udah, itunya udah. Oh, programnya aja. Tutup dulu. Udah simpan ya, safe ya. Safe dulu baru compile. And run. Kalau di-safe, safe saja ya. File-safe. Atau tanda, apa namanya, tanda diskette. Tanda lagi diskette ya. Safe saja. File-safe. Nah, baru di-compile and run. Coba jalankan. Jalankan, baru di-safe. Jalan-jalan. Bebas saja dulu. Tanda apa-apa kamu terperang. Kali kurang, kali bagi kamu terperang. Masih salah kamu. Coba lihat yang berkalian kamu yang kali. Coba. Buka lagi guna. Sampilkanlah layar kamu tadi. Bisa lah ya. Coba. Buka. yang kali mana yang kali yang kalinya setelah maaf pak suaranya kecil pak udah nih udah-udah terbentang lu masih ada yang salah gak pak? itu salah itu, coba katas lagi katas lagi? katas terus terus, katas terus hasilnya kali pak yang itu si Aziz di bawah atau di samarate nama setwaynya kali pak? ini sama aja yang hasil di bawah ini sama, kalau sebelum ada titik koma dia boleh, tanda kecil itu kamu diantar ke bawah, dia masih nyambung ke atas coba saya tambah ini aja set persisiannya gak set persisian set persisian ini kok udah di set persisian ini? tapi kan gak ada muncul angkanya belakang koma udah saya kompel juga siapa tadi yang yang bisa coba 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 saya dulu pak ya, tutup dulu nih jadi kalau disimpan dulu baru di kompel ya kalau enggak masih yang tadi aja munculnya tuh kompel and run ya bukan kompel yang di tengah ada saya save juga tadi yang sebelas ya, kompel and run save dulu yang tanda disket ya baru kompel and run kalau kompel saja yang sebelum dirubah tuh sebelum disimpan nah ini yang benar dua angka belakang koma ini kan jauh dari sama dengan, 15 benar coba nanti perkaliannya yang besar apa coba 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 yang besar angkanya yang besar ya pak ya kita lihat pangkat abis tadi kan pake pangkat dia ya ya gak pake pangkat ayo, yang besar nilainya yang besar keren coba sekali aja ya itu jangan nol-nol terus ya biar 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 ada kan ini kan tidak ada ini kan udah pangkat 8 nih ini kan tapi nanti pangkatnya besar ya tutup kita tutup kita lanjutkan lagi ya ini ya nanti di cek lagi tuh ya yang belum kita lanjutkan kita lanjutkan dulu ya jadi kalau dia sudah disiap position atau lebarnya akhirnya tidak akan ada lagi pangkat-pangkat ini ya kita lanjutkan masih ada soalnya ya ini yang terakhir cabang yang yang lebih dari dua ya nah ini adalah yang dia sama dengan dan else if datanya bebas bilangan bulat boleh bilangan pecahan boleh karakter boleh masih string juga boleh kalau yang tadi kan hanya dua ya bilangan bulat sama karakter ini sama dengan dengan else if ya disebut cabang bersarang atau nested branch atau disebut juga nested if ya nah cuman dia ini adalah struktur yang paling susah diantara ketiganya tadi sweet dan break atau else if atau ini nested branch ini adalah struktur yang paling susah tetapi ada hal satu itu biasanya kita gabungan nested nya ujung-ujungnya aja ya di dalamnya kita gunakan else if nanti kita lihat nah ini contohnya dia untuk program ini nih nah yang biru ini cabang utama nih yang hijau ya yang hijau cabang utama nih statusnya apakah dia sudah berkeluarga atau belum ini dia maksudnya disini bujangan disini sudah berkeluarga ya cabang utama kemudian di masing-masing cabang utama tuh juga ada dua pilihan jadi jika penghasilnya untuk cabang yang bujangan berarti jika penghasilnya sampai 32 ribu dolar hanya sampai 32 ribu dolar setahun dia hanya kena pajak 10% kalau di atas 32 ribu dolar sisanya berarti 64 ya eh 40 ya berarti 32 ribunya 10% yang delapannya 25% jadi bukan 25% semua ya sisanya dari batas ini batasnya 32 tapi kalau berkeluarga batas 10% sampai 64 ribu tanahnya 32 ya jadi kalau yang di atas tadi ini 64 ribu gajinya jadi 32 ribunya adalah 10% berarti 3 1200 ditambah ini seperempatnya berarti ini 16 berarti 8 jadi 32 ribu ditambah 8 kan berarti 11 12 jadinya jadinya kan pajaknya tapi kalau di sini 64 ribu ini hanya baru 10% berarti 64 ribu di atasnya baru nah ada 4 cabang nih cabang utamanya ada 2 cabang keduanya juga ada 2 ada 6 cabang jadinya cuman ini data yang salah belum ada nah terlalu gitu ya awalnya kita buat ini yang ingat dulu dianggap memasukkan datanya benar ini dia contohnya ini cabang utamanya apakah single nah ini dia atau dia berkeluarga jadi berkeluarga nggak perlu lagi ya karena hanya single saja karena hanya 2 nah di dalam yang single tadi dibagi 2 lagi pendapatnya kecil sama dari 32 ribu hanya 10% jika lebih ditambah lagi 25% sisanya ya sisanya bukan semuanya 25% ya ini sisanya yang 25% nah kalau di ini sama cuma 64 ribu dia 64 ribu tetap 10% ini 64 ribu dan dapat separohnya 25% ya kalau di atasnya baru di atasnya baru nah nanti ada lagi data yang sangat meningatif ini masuk juga sama dia atau selain single karena ini hanya satu ya pasti dia selain ini dia pasti masuk ke sini padahal tidak boleh data tersebut nah itu baru kita edit lagi copy paste latihan 36 ya dipampilkan nih latihan 36 latihan 36 masih ada kelemahannya nih latihan 36 ini copy paste kasih nama ya latihan 36 nah ini dia nah ini nah ini samanya ratenya nih pajaknya batas pajak ya tingkat pajaknya yang pertama adalah 10% tingkat pajaknya yang keduanya adalah 25% kemudian batas yang dipajaki 10% tadi apa ratenya batas batasnya kalau dia masih berjangan dia sampai 32 ribu cuma dapat 10% nya nah kan kalau 10% nya untuk yang berkeluarga 64 ribu nah ini ini baru pajaknya nih di sini mau dulu nah ikannya kita inputkan nah kemudian hitung pajak itu ya pendapatannya dulu pendapatannya apa sudah terserah aja ya mari di sini apakah dia berjangan atau sudah menikah sudah berkeluarga itu ya berkeluarga kalau pilihnya S ini S kecil ya seperti ini oke baru dia pendapatan tadi akan diproses jika pendapatan yang kecil sama dari 30 ribu hanya 10% kalau lebih nah sini dia pertama 10% dulu untuk 32 ribu nya sisanya ditambah lagi dengan 25% kalau bukan S nah di sini dia M masuk ke sini Z masuk ke sini S besar masuk ke sini M besar masuk ke sini itu ya belum dibatasi sama dengan tadi 64 ribu hanya 10% di atas 64 ribu S besar kita buat masih juga dia 64 ribu batasnya dia punya 64 ribu masih 10% salah jadinya kan baru totalnya merasa nah terlalu pastinya dulu ya terlalu pastinya kasih nama latihan 36 ini saya coba jalankan dulu ini saya masukin data yang benar dulu ya data yang benar dulu tapi itu data yang salah baru nanti kita perbaiki lagi kita masukin data yang benar dulu dia batasnya adalah 32 ribu ya untuk yang singal dulu yang jangan saya akan coba dulu data tersebut cuma 32 ribu berikutnya nah hasilnya berapa 32 ribu nah 10% kan atau 30 ribu aja jadi 10% kan kalau itu singal kalau itu singal 10% nya adalah 3 ribu benar dia kalau 30 ribu juga dia berkeluarga ya sama cuma batas atas dia batas atasnya ya tidak sama ya kalau kecil sama namanya saya tampilkan ini yang S ya sekarang dia saya tampilkan masih 30 ribu dulu tapi dia M sama ya 10% nah kecil kan kecil dari 64 ini kecil dari ini kalau 32 ya tadi ya gimana kalau 50 ribu gitu mamanya 50 ribu tapi S dulu 50 ribu S ya nanti baru 50 ribu M kalau yang 30 ribu itu sama ya 90% ya sama-sama 10% kalau 50 ribu berarti dia 50 ribu ya kita coba dulu yang S berarti kan sudah 50 ribu untuk S sudah lebih besar daripada 32 ribu kan jadi 32 ribu nya 10% berarti 3.200 sisanya berarti 2.800 ya 2.800 seperempatnya berarti 1.400 700 ya 700 ditambah 3.200 berarti 3.200 berarti 3.900 lagi kira ya oke 3.200 seperempatnya 7.000 ya 3.200 32.000 kan berarti 28.000 lagi eh 18.000 ya 8.000 tambah 4.500 jadi 3.200 tambah 4.500 berarti dia 7.700 ya yang kalau dia jangan ya S ya gimana yang 50 ribu juga tapi dia ini 7.700 ya sudah berkeluarga dia tidak sampai 7.700 dia hanya potongannya hanya 5.000 sama tadi 50 ribu ya 5.000 tapi M jadi dia kalau tadi S dia 7.300 karena 32.000 nya adalah 10% 1.800 nya 25% kalau ini semuanya 10% hanya dapatnya 5.000 jadi lebih murah dibayar pajaknya kan karena sudah berkeluarga ini ya benar nih baru ini kalau yang salah coba lagi ini belum tampil sebentar ya belum tampil ya belum saya tampilkan ya gimana kalau yang salah sekarang ya yang salah yang benar dulu ini belum saya tampilkan ya ini share tadi ya ini tambah 50.000 ya 50.000 tadi saya ulang lagi yang M ya kalau yang S tadi dia 7.700 kan karena 3.200 ditambah 4.500 7.700 kalau ini hanya 5.000 10% saja belum ada kelebihan karena kelebihannya nanti setelah 64 64 baru saya coba yang salah lagi yang benar dulu yang 64 ya di atas 64 ya di atas 64 dulu tapi yang salah dulu soalnya dia berapa 64 ya 64 ke 80 lah 64 ke 70 nya hanya 4.000 di atas 64 kita dapat di atas 64 tambah 25% sisanya. Sisanya kan 1.400. 1.600. 1.600 sebagi 4 kan 400. Sisanya 1.600. Benar ya. 80.000. 18.000 ya. 64.000 16.000. 16.000 kan kita bagi 4.000. 8.000-nya 4.000 kan. Jadi 6.400 tambah 4.000, 10.400. Tapi kalau ini tunggal, ini besar dia. Yang ini ya, 80.000 juga. Yang dia masih gunjangan, belum berkeluarga, dia akan pengaruh. Tadi kan 10.400 cuman ya. 80.000. Dia akan lebih besar lagi. Karena dia 32.000-nya 10%. Sisanya adalah 25%. Sehingga sisanya jadi lebih banyak. MLS ya. Jadi hanya 10.400, ini dia 15.200. Lebih besar ya. Karena sisanya 25% yang banyak. Ini masih yang benar nih ya. Ini yang sambil yang salah sekarang. Masalahnya adalah status. Aku salahnya dulu ya. Statusnya salah. Ini benar, umpamanya 50.000. Statusnya, kita ambil S besar. Karena kalau S itu kan dia, 32.000-nya 10%. Sisanya 18.000-nya 10.000 persen kan. Jadi 3.200, sisanya 18.000, berarti 4.500 ya. Jadi harusnya 7.200. Eh, 3.700 ya harusnya. Tapi kalau S besar nggak? Dia 5.000. Karena dia masuknya ke M. Apapun sesuatu selain, S kecil maksudnya KM. Kalau nggak dibatasi ya. Berarti baru saya inikan lagi, kalau negatif juga. Negatif. Negatif ini juga tetap dihitung. Padahal tidak ada. Kalau negatif, kalau penghasilan negatif, hutang juga negatif gitu. komponnya 60.000 tadi. Tapi negatif. Single sama ya. Itu tetap dihitung. Ini S 60.000. 1% doang nih kan. Ini harusnya nggak. Nggak boleh masuk. Yang S tadi juga nggak boleh masuk. Ini baru di-edit. Nah sekarang, ada nggak yang selesai itu? yang nggak disimpan dan dijalankan coba. Kalau sudah ada yang selesai, ngomong ya. Saya udah, Pak. Coba, jalankan. Coba, jalankan. Isi dulu yang, pilihannya S ya. Inputnya terserah. Inputnya yang penting sampai 32.000 atau di atas 32.000 terserah itu ya. Oke. Oke. Nah, coba nanti di atas 32.000 yang S juga ya. Coba. Ini nggak cukup persen lagi ya. Cukup persen ditambah sisanya 25 persen. Ini bukan 4.200 dia ya. 3.200 Ditambah nanti 50.000 kan 25 persennya kan 3.500 bukan 4.200 Coba yang M sekarang. Kalau statusnya M ya. 64.000 dia masih 10 persen ya. Coba di atas 64.000 pilihannya M juga ya. Rp100.000 Diburkan Rp20.000 dapatnya ya. 60.000 karena 64.000 sisanya kan lebih dari 100 itu punya sepuluh empatnya. Coba yang ininya salah. Selain M selain S sama M ya. Tapi datanya 200 tadi ya. Datanya kecil aja mamanya. Jadi tetap 10 persen nanti. Katanya bebas cuma selain S dan M. Dia akan masuk ke kuliah kedua. jadi nanti supaya yang salah tidak masuk ada beberapa cara sama dengan yang kemarin ya. Lihatnya selain M ya. Lihatnya salah. Bebas saja. Cuma nanti pilihannya selain S dan M. Dia akan selalu masuk ke M. Hingga apa di atas kalau M dia selain M ya. Ini nanti 10 persen di mana selain M. Bebas. Jadi 4.000 dipotong. Karena dia masuk ke sebang M yang pertama yang dibawa 64.000 itu dia. Keperbaikannya nanti artinya ini enggak atau salah. Ini saya tampilkan di bawah ini. Saya coba jalankan ya. yang lain yang lain langsung ya. ada waktu tidak menujuannya. Saya tampilkan ini dulu ya. Yang salahnya. Entah. Saya coba tampilkan supaya nanti kalau salah dia harus ngasih komentar sama seperti kemarin. Jadi tidak diproses. Tadi kan diproses juga. Orang jelas salah. K tidak ada. Tadi ini 75.000 umpamanya. Ininya sama L umpamanya. L kecil ya. Status perkainan salah. Atau nanti ininya benar. Statusnya benar tetapi apanya salah nilainya seperti di minus. Ini juga akan di ini kan. Ini minus 95.000 ininya S kecil pendapatan yang salah. Pendapatan minus kok tidak dikena pajak maksudnya. Atau nanti pendapatan tidak dikena pajak seperti itu biasanya. Minus. Contohnya ini. Beberapa ini salah satu saja. Ini sama tadi. Satu sama ini. Ini saya baca ini. Ini S kemarin kan. Atau S besar atau S kecil. Dia bebas kita. Kita masuk sini dia. Tadi kan akan pindah ke M semua kan. S besar pindah ke M. S ini masuk sini. Kemudian pendapatannya diatur lebih besar dari nol dan lebih kecil dari batas tadi. 30 ribu ini. Ini batasnya 30 ribu. Besar dari nol. Jadi kalau minus tidak dikonsen. Besar dari nol masuk ke sini. Besar dari sama dengan 30 ribu dapatnya hanya 10%. Kemudian kalau di atas 30 ribu besar dari nol berarti dia 10% ditambah sisanya di 5%. Tapi kalau minus ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Masuknya sehingga atas. Tidak ada batasnya salah. Tidak tahu saya. Tidak apa. Besarnya tidak ada. Itu juga yang M. Cuman yang M ini 64 ribu kan. Datanya harus besar dari nol. Ini tanda M ya. Besar dari nol. Itu benar. Harus besar dari nol dan kecil dari ini. Kalau tadi kan hanya kecil dari ini aja kan. Minus dia. Minus kecil. Benar dia. Akan dihitung. Ada sini tidak. Ini minus tidak dihitung. Kita mengisung data yang salah kan. Contoh. Salah satu penyelesaian yang tadi. Kita pelan-pelan supaya ini direkor ya. Nanti kamu lihat. Arti yang 36 ada ya. Ini sama. Sampai di sini sama. Sampai income sama. Sampai income sama. Income sama. Mulai dari sini nih. ini if-nya. If sama ini. S-nya sama. S-if gimana? L terakhir adalah untuk status yang salah. If-nya di dalam ada if lagi. S-if. Ini kan udah campuran nih ya. Antara cabang bersarang dengan S-if. Sarangnya gunakan S-if. Dan S-if. Statusnya. Yang kedua nih. M. Kecil atau M. besar. Lalu besar pendapatan. Besar dari nol. Baru kecil dari batas. Ini juga. Besar dari nol. Kecil dari batas. Ini ya. Kecil dari batas. Ini besar dari batas tadi. batasnya. Berarti ini. Ini 64. Ini juga. Dikapkan dua. Ternyata ini. Dikapkan dua. Kalau salah semua ya. Jadi ada dua. Ada statusnya yang salah. Ada datang yang salah. Jadi pertama dia akan nyetir dulu. Status dulu. Status ini. S enggak. M masuk ke sini. Oh bukan S kecil atau besar. Masuk ke sini. Oh bukan M juga. Langsung ke sini dia. Jadi tidak. Kalau sudah statusnya salah. Oh data tadi tidak akan diproses. Tapi statusnya benar. S atau M. Oh datanya salah. Minus. Itu ya. Misalnya ini keperluan. Kalian boleh lihat. Tambahannya dari sini tadi ya. Dari. Apa namanya. Mulai dari. If nya. Di atasnya sama. Dia akan tidak membedakan urut besar kecil. Kalau yang aslinya. Biar kecil. Di sana if lagi. If. Lalu R. Yang terbang pertama. Terbang keduanya. Asif. Yang M. M kecil atau M besar. Likit lagi. Asif. Dan salahnya. Ini baru yang cabang besar ketiganya. Salah. Ini cabang besar. Ada cabang besar ya. Ada tiga. Cabang besar pertama. Kedua ketiga. Pertama. Adalah untuk. Yang. Tidak berkeluarga. Di dalamnya ada lagi. Ada batas penghasilan 30 ribu. Di atas 30 ribu. Dan data yang salah. Salahnya adalah minus ya. Dan cabang besar kedua. Untuk statusnya berkeluarga. Di dalamnya ada lagi tiga cabang. Pertama adalah batas sampai 0 sampai 64 ribu. Kemudian 0 sampai di atas 64 ribu. Kemudian ini. Yang ketiganya. Tidak salah. Minus. Ini cabang besar ketiganya. Iya. Oh, batas sarang-pastat apa? Ini dia. Nanti. Boleh. Kita cukup sampai sini Kita ujiannya sampai batas sini ya Ini sudah saya kirim ke aturan UTS Di grup Kemudian di portal juga ada biasanya Cuman untuk jaga-jaga Kalian ini tetap kirim ke Google Classroom Jawabannya Tapi yang Google Classroom adalah file Bukan link drive Kalau ke portal adalah link Google Drive Sedangkan kalau ke ini Paling aja dikirim langsung ya Yang CP-CPnya tadi ya Program C++nya Sampai sekian kita Ketukupkan sampai sini ya Ketukup kuliah kita dengan mengutakan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya Kita ketemu lagi Nanti Setelah UTS UTS itu dua minggu ya Cuman kita Kalau minggu pertamanya kita Kuliah Minggu kedua-duanya enggak Berarti ujian yang lain Kalau enggak ada ya Berarti kamu libur Satu hari satu mata kuliah ya Pak Apa-apanya Enggak kedengaran suara Tidak kedengaran Apa katanya Ketengaran Tiba apa maksudnya Katanya UTSnya satu hari Suma satu pelajaran Tergantung jadwal Jadwal bukan kita yang Lihat di portal Di portal itu ada jadwal Jadi kita Dua minggu Bisa aja ada yang Dua kali Ada yang sekali Tergantung jadwal ya Itu kita dua minggu Pelaksanaannya Kalau umpamanya Hari itu Satu dua mata kuliah Umpamanya satu hari Ya Pak Minggu depannya kosong Tapi kalau Umpamanya satu Berarti yang satunya Minggu depan gitu ya Tergantung jadwal yang dibuat Oleh TIK Kita tinggal pelaksana ya Nanti kan di portal TIK yang Lihat di portal selalu ya Soalnya itu dibatasi Makanya Yang saya kirim ke WA tersebut Itu Tolong dibaca Aturannya Ya Karena ada batas waktu Di luar itu nanti kalian Nilainya gak masuk Ya Baca yang Yang saya kirim Di lewat WA Nah ya Tutup ya Makasih Pak Lepasih Pak Terima kasih.